Halo guys, ini kacet menghitung sarang burung walet guys ya Nah itu burungnya sama sarangnya itu anak itu guys Itu anaknya sudah besar, gantung-gantung sudah mau terbang Yang dihitung ini sarangnya guys ya, bukan burungnya Nanti jumlahnya berapa, baru kacet tunjukkan nanti guys Oke guys, lanjut di video panjangnya guys Kurang lebih dapat segini guys, satu lorong ini, satu lorong itu tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, oke guys, kacet channel balik maneng guys Halo guys, kacet balik maneng lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Gimana kabarnya lor, semoga sehat selalu lor ya Dalam lindungannya dipermudahkan urusannya Oke lor, kali ini kacet di dalam rumah burung lor ya Tanah pintu masuk, tanah masuk dalam Ini saya di bilik gitu lor Di kamar, apa Suaranya di kamar ini apa Ampli Apa Kita taruh Apa ini, kita kasih banyak sedikit biar itu lor ya Karena ini rumah burungnya besar Kita buat gantian lor Biar awet amplinya Karena kita atur pakai temo semua lor Pakai temo jalan temo semuanya Jadinya nanti Biar gak apa Ubah-ubah lor ya Dia opsi O apa Mati hidup sendiri Oke lor, ini kacet mau masuk dalam Mau nyerpis Mau cek apa problem Nanti kita Mau Apa ya Pokoknya Berhubungan dalam rumah burung lor ya Nanti timnya Apa itu manen Kita mau panen juga lor Oke lor, lanjut Di dalamnya lor Penuh Gak mau keluar ya Sudah Kacet sedikit mati dari kacet Ini apa suaranya Atau gak mau keluar keluar ini Sampai di dalamnya Halo guys Ini kacet sudah di dalam Ini kacet mau meneruskan menghitung Sarang burung walet guys ya Nah ini Sambungan dari video yang Sudah kacet upload Ini meneruskan di lorong sebelahnya Ini Nah di lorong sebelahnya Ini kacet mau meneruskan Menghitung Sarang burung walet guys Sorry guys Terima kasih untuk semua saudaraku Yang sudah mendukung support kacet channel Matur thank you Matur thank you Oke guys Nah ini Ada apa ini Coro Itu kecoak Ini kalau di dalam rumah burung ini Kalau ada cepat-cepat dibasmi guys ya Ini Apa Makan sarang ini guys Dia Kalau sudah naik atas Dia makan sarang dia Itu kecoak itu Coro itu Dia makan sarang itu Nanti Nanti sarangnya jadinya enggak jadi dan Enggak ada bentuknya lubang-lubang Nanti Oke guys Ini kacet sambil menghitung Sambil ngomong-ngomong Sambil berbagi Ini kacet meneruskan Menghitung sarang Ini satu tingkat yang atas Sambungannya dari video yang Sudah kacet upload Ini meneruskan ini guys ya Tuh apa Pakai alat ini kecil Tapi Itu guys Bermanfaat ini guys Alat kecil seperti ini Ini fungsinya Buat menghitung Sarang guys ya Bukan menghitung sarang saja guys Buat menghitung apa saja Bisa Alat ini guys Senang kalau ada alat ini guys Kecil Tapi bermanfaat ini guys Oke guys Ini Masih yang sama Anak musim Anak mau terbang Anaknya sudah gantung semua Seperti itu Ini Apa Ada yang sudah terbang Ada yang belum guys ya Yang pokoknya sarang yang kosong-kosong Itu yang enggak ada anaknya itu Itu sudah terbang anaknya Ini kacet awal-awal masuk Untuk mengetahui Apa Sampai seberapa itu anaknya besarnya Nah seperti itu guys Nanti kita sambil menghitung Sambil melihat itu Perkembangannya anaknya Sampai berapa Lepas itu kita ambil yang kosong Nanti kalau ini anaknya sudah terbang Baru kita ambil lagi guys ya Karena ini enggak Sama guys Nanti kalau kacet ambil yang Tunggu yang ini Yang Masih ada anaknya ini Ini itu yang kosong itu nanti Sudah bertelur lagi Nah seperti itu guys Seperti itu Nanti kalau itu yang itu sudah bertelur lagi Kalau kita enggak turunkan Dia jadinya enggak sama nanti guys Ini Sambil Apa Menghitung Sarangnya Sambil melihat perkembangan ini guys ya Rumah burungnya ini Biar apa Kita tahu Berapa Per Tiap Kita manen Habis manen itu Apa manen yang kemudiannya itu Nanti kita tahu Perkembangannya guys ya Perkembangan apa Burungnya itu ada Tingkat atau ada tambah atau tidak Seperti itu Lihatnya dari sini senang guys Kalau lihat burungnya di luar itu enggak bisa guys Kalau sudah banyak Kalau burung masih sedikit Puluh-puluh atau ratus Itu masih Agak-agak kelihatan guys ya Kalau enggak Enggak masuk Tapi kalau sudah Burungnya banyak Sampai ribu Kalau kita lihat dari luar saja Tempat masuk sana Itu enggak Enggak bisa merediksi guys kita Karena tambahnya itu Kita enggak tahu Tiap Seberapa Bulan satu kali Biasanya kalau manen Siap Habis panen Sampai tunggu anaknya terbang itu Kurang lebih Tiga bulan Itu Ada tambah berapa Itu kita enggak tahu guys Kalau enggak dihitung Seperti ini Karena ini pun Kalau manen pun enggak 100% habis guys ya Kadang nanti ada yang Sarang baru Ada yang Masih Anaknya Masih merah Seperti itu Kadang seperti itu guys Ditentukan langsung Sama semua Enggak bisa guys Kalau Apa Seperti ini belum bisa Karena belum Penuh guys ya Kalau sudah betul-betul penuh Semua itu Tempatnya enggak ada Itu bisa di Katakan boleh guys ya Karena sudah tahu Saranya ada semua Kita panen semua Belakangnya nanti Itu kita panen lagi Seperti itu Kalau seperti ini masih Ada tempat ruangan ini Kita belum tahu Lagi guys ya Karena Apa Ada tambahnya Tidak itu Kita belum tahu Apa Tempatnya yang dimana Dimana Seperti itu Caranya ya dihitung Seperti ini guys Tiap mau manen dihitung Tiap mau manen dihitung Seperti itu Seperti itu Nanti biar tahu Tiap Perkembangannya itu Tambahnya ada Berapa sarang Ada berapa Sarang Seperti itu Ini gadget Berbagi saja guys ya Tidak menggurui Berbagi saja Ini gadget Sambil menghitung Sambil ngomong-ngomong Karena Kalau pakai ini Pijetan ini Tekan-tekan ini Alat ini Kita sambil ngomong Enggak Enggak kleru guys ya Karena kita lihat sarang saja Tinggal apa Kita tinggal pijet saja itu Kita tekan-tekan saja itu Tombolnya itu Tekan-tekan Tekan-tekan saja Jadinya Enggak usah Hitung 1,2,3 Seperti itu guys Ini sudah Ada 50% 50% Guys ya Yang kosong 50% Yang Anak 50% Ini Ini tunggal Apa Masa Satu minggu Atau 10 hari lagi Ini sudah Terbang semua guys Kalau anaknya Gantung seperti itu Ini di atas Tangga ini guys Nah itu Nah itu Di dalam rumah gurung Kita mau hati-hati juga guys ya Karena tempatnya gelap Nah kita Mau hati-hati Ada tangga Atau Tempat Yang Berbahaya Nah itu Kita mau hati-hati guys Seperti itu Ini Apa Biasanya Ini tingkat atas Ini Turun Bagi bawah Atas tangga itu Biasanya banyak guys Enggak tahu Nah itu biasanya banyak Atas tangga Oke guys ya Ini Sudah habis Dari hal belakang sana Sampai depan sini tadi Satu lorong itu Ini Meneruskan yang Apa Lorong Sebelahnya itu Meneruskan Ini Sampai sini Sampai lorong sini Sudah Nah itu Semua anak lagi Sudah Gantung semua Anaknya Oh Nanti Gajet Tunjukkan Dapat Agak-agak Dapat Berapa Ini Satu lorong sini Nah itu Ada anak Ada yang kosong Ada yang anak Ada yang kosong Yang kosong itu Nanti kita Panen guys ya Nah seperti itu Agak-agak Ya 50-50 lah Oke guys ya Kurang lebih dapat Segini guys Satu Lorong ini Satu lorong itu Tadi Nah itu Di tempat terang sini pun Ada saran juga Guys ya Ini burung Tak mesti guys ya Kadang ada yang Berani di tempat terang Kadang ada nggak Tak mesti ya nggak Kita bisa Prediksi Kalau burung walet itu Yang di tempat terang Seperti ini Enggak semuanya Berani guys Kebanyakan di Tempat gelap Sorry guys Oke guys ya Nah Cara kami seperti itu Untuk melihat Perkembangan burungnya Itu sebelum Manen Kita hitung dulu Yang Sarangnya Belum begitu penuh guys ya Kalau sudah betul-betul penuh Gak usah di Hitung guys Nah Ini banyak juga Ini di depan Lubang LMP Oke guys ya Ini Cukup segitu saja Semoga Bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalam Wassalam Tengah Terima kasih selamat menikmati